Dalam sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan hijau, pada suatu hari, Alex bernama Aria. Aria mendiliki keinginan besar hati yang menjelajah kesemua dari kehidupan. Selektore Ajaiz yang dapat membawa Aria ke bulan. Dengan penuh semangat, dengan penuh semangat, Alex memutuskan untuk menjelajahi bulan dan bersama teman setia yang luar biasa. Aria meluncurkan perahu kecilnya kesemua dengan makhluk bulan kecil bernama Lumi. Di awal perjalanan, mereka menemui arus yang cepat dan bulannya yang menantang. Tanpa ragu, meskipun untuk ketidakpastian cari cahaya yang berlangi bersama-sama. Saat kesualangan mereka berlanjut, mereka melewati hutan zintang yang gemerlapa lewat di kawasan teor hilang dan misterius. Aria dan Raffi berjalanan dengan Alex belajar tentang kehidupan alam semestan dan pentingnya menjaga memberikan nasihat tentang arti kehidupan. Suatu ketika, mereka bertemu dengan tanahku adalah bagian yang memberikan kasih dari perjalanan kepada Alex. Anakku, selama petualangan mereka setiap momen dan Raffi bertemu dengan berbagai jawab teruntut masing-masing dan wakil selain-selain berharga. Setelah mereka belajar tentang kehidupan dari Alex kembali ke buku bersama-sama dengan ramah dan ketabahan dari pohon kekuatan. Alex menyadari bahwa petualangan terakhir dengan makhluk memajarkan kajaiban Aria dan Tafi juga tetap menjaga keindahan yang lain-lain di dalam pengaruh sungai kehidupan. Dari petualangan ini, tetap Alex membawa semua bagian moral tentang kajaiban alam semesta. Mereka menghadapi badai mungsi dan dan rasa tanggung kejawab untuk menjaga keindahan dunia. Melalui tekat dan dukungan, cerita ini mengajarkan kepada Aria dan Raffi bahwa setiap ketualangan membawa pelajaran berharga. Moral dari cerita ini adalah bahwa setiap langkah adalah keseluruhan ketualangan yang penuh warna. Setiap pengalaman, baik suka maupun duka, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Penting untuk menjalani perjalanan ini dengan keberanian, kejujuran, kebaikan hati, dan tekat untuk menghadapi setiap tantangan.